Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua bersama lagi dengan Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta dalam emisi tanggal 4 Bebuari 2022 dengan mengangkat informasi Presiden Jokowi bagi-bagi lahan hutan untuk masyarakat kumbah khas Sumatera Utara Presiden Jokowi Dodo menyerahkan surat keputusan atau SK Hutan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria kepada masyarakat di Kabupaten Umbang Khas Rundutan Provinsi Sumatera Utara pada hari tanggal 3 Bebuari 2022 Pusai penyerahan tersebut Presiden Jokowi menegaskan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang telah diberikan pemerintah sesegera mungkin Setelah Bapak Ibu dan Saudara-saudara menerima SK ini baik hutan sosial maupun torah ataupun hutan adat segera manfaatkan lahan yang ada sesegera mungkin jangan surah diberikan kemudian tidak diapa-apakan kata Presiden Jokowi Kamis 3 Bebuari 2022 Presiden Jokowi menyebut bahwa lahan yang diberikan pemerintah harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang beruntik Presiden juga mengingatkan agar lahan tersebut tidak diterlantarkan apalagi dipindah tangan ini saya titip betul agar lahan yang sudah tidak diberikan SK ini baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk betul-betul dipakai demi kegiatan beruntik jangan dipindah tangankan ke orang lain karena ini laku hadir hati ucap Presiden Presiden mengatakan bahwa pemerintah tidak segan-segan untuk mencabut kembali SK yang telah diberikan jika lahan tersebut tidak digunakan secara produktif menurut Presiden sudah ada 3 juta hektare lahan yang SKnya dicabut kembali oleh pemerintah karena diiterlantarkan demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimahami selanjutnya kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih